Google Irwan Chandra, pasti tentang cerai Nah itu materi sekarang, awal saya seluruh khutbah materi tentang perceraian sama pengampunan Saya gak malu lagi, kenapa? Saya udah diberesin Tuhan Siapa sih menikah mau bercerai? Ya itu betul Nah itu kah, lo katanya mau? Gak, sorry sorry Sembarang lah lo Gak, itu curhat curhat pribadi ke bawah-bawah disini Sorry 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 Curhat pribadi, jadi ada di curhat lo Bungkus-bungkus perempuan dong kok? Oh enggak, saya dibungkus bro Oh wow Dikas tanya deh deh Bener Bener juga ya, dia yang dibungkus ya Kalau gue dibungkus buat dibungkulin kayaknya Dibungkus, dibungkus Buat apa nih orangnya Dikarungin jatohnya Boleh maaf pokoknya kalau gue Ya halo kembali lagi bersama kami di Brave Talk season 2 episode 2 Masih belum menerima Tiga Tiga nih Tapi gini-gini kita berhasil manggil artis bro Nah kali ini mau gue bahas nih Sebetulnya kita gak usah present Karena orang kalau ngeklik videonya juga udah tau siapa yang Beliau gitu kan Dan ini juga sempit banget kan rasanya kan Bener Karena beliau tinggi bener nih kan Tinggi dan besar gitu Nah dan kali ini kita usah bilang nih kita kedatangan bintang tamu Yoi Karena biasanya kan kita cuma ngomong tamu doang bukan bintang Iya Ini bintang tamu Beneran bintang nih ya Bener ini adalah kak Eh jangan kak ya ngomongnya koi ya Koi ya Koi and one each other Hei Tapi saya mau tambah nih Orang yang besar tapi PK yang gak besar Wah Disindir kok Sudah disindir kok Iya pak Dari awal PK tuh transparan aja Jadi begitu Bagi orang gak ngare Ngundang pendeta besar susah ya? Eh bukan susah sih sebetulnya Mungkin kebentrok jatuh sama kebentrok mereka Mungkin ya Sama kebentrok pertanyaan aja lah kali ya Mungkin Tapi saya dibilang artis pendeta loh hari ini Oh gitu ya Iya kalo di tiktok saya ataupun instagram tuh Wah ada pak pendeta nih pak pendeta Saya dipanggil pak pendeta sekarang Kenapa dipanggil pendeta kalo sekarang? Padahal PDT tuh hari ini My brother ini PDT ya sudah Pendeta tua Oh Iya Mesti terbiasa sama jokes begini dok Mesti terbiasa sama jokes begini Kita cobain ya Iya Karena kalo udah punya anak anak-anak yang suka bergeser jenis-jenis jokesnya ya Tapi kok Berarti kok Irwan udah PDT juga? Maksudnya udah Oh penginjil Maksudnya tapi sekolahnya sama Sama Berarti udah ada pelar dong Berarti gak salah kalo dipanggil pendeta juga gak salah dong Semakin tinggi hati Wah Semakin tinggi hati Kita mesti main singkatan terus nih dong Iya Boleh juga sih Ayo pikirin Gue pikirin nanti ya Tapi pertama kali gue tau koh Irwan ini Sebetulnya tahun 2003 Oh kok bisa kenal? Dari 8 tahun itu gue nonton TV Buka ada Bruce Lee Oh Tapi ngomong Western Indonesia waktu itu ya Iya Kita ngomongnya Buceli waktu itu ya Buceli 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 Itu berapa episode kok? Waktu itu weekly Satu tahun tayangan 52 episode Oh 52 episode Satu tahun kan 56 Minggu Itu satu tahun full Dan tapi Riran tiap tahun 5 tahun loh 5 tahun? Sama si Trans Oh banyak ya Jadi orang terngiang-ngiang terus kan 278-300 episode lah ya Iya Puncong tuh pasti Tapi honornya cuma 1 tahun itu doang Oh gitu Riran kita gak dapet Oh di Riran Kayak ulang terus Kayak ulang terus Kok gak dibayar kok kalau Riran gitu kan? Itu milik produksi Oh gitu PH sama station Itulah yang diperjuangkan oleh beberapa seniman di luar sana Harusnya tetep dapet dong harusnya kan Harusnya begitu Sebagai head operation Enggak dong Itu casting juga casting manager kok Enggak ada Enggak ada Enggak ada Dulu ya kemarin abis casting cewek-cewek kan? Enggak ada Enggak ada Tapi dari 2003 itu saya Kayaknya udah mulai jarang ngeliat kok Riran di TV Terakhir nih kalau liat saya Wikipedianya Boy Band Boy Band itu di 2011 ya Bahannya Jauh kan dari situ kan 2011 Boy Band Terus beberapa film-film yang Kayak Mungkin saya tau yang tadi kok Riran bilang di Susi Susanti ya Tapi sebelum itu juga Ini saya baca di Wikipedia aja nih ya Sumber-sumber terpercaya ya Kalau film gak memang tidak seberapa yang kayak banyak juga Ada di 2019 Angin Kongyan Ada Bidadari Mencari Sayap Nah ini sebetulnya yang menarik tuh adalah Serial televisinya Bu Celi 2003 Malam pertama 2003 2003 sampai 2008 nih kemana nih? Karena 2008 baru main layar kaca lagi di Elang Oh iya jadi saya tuh waktu nikah 2006 Itu saya yang jadi pengusaha Sampai 2011 5 tahun saya tuh struggling dalam rumah tangga Nah jadi pengusaha bukannya sukses Jadi abu radul juga ya Karena apa? Starting saya jadi entertainer Balik ke manajemen Jadi satu manajemen bisnis itu saya gak bisa kelola Akhirnya saya berdarah-darah Akhirnya saya balik ke manajemen artis lagi 2011 saya bikin Boy Band Dan? 2012 bu 2013 bubar Bubar 2013 bubar Terus lucunya 2013 Saya balik lagi entertainment 2015 saya masuk ke sekolah Sekolah apa tuh? Religious nih jadi STH ini Oh jadi 2015? Bareng 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 Saya naik haji dong Nah koyorannya nih Nah itu Itu yang saya bilang Habis bubar Boy Band Saya waktu masuk ke sinetron Welcome langsung Terus saya bingung Gimana saya bisa naik haji Saya Cina begini Kan ada, Anto Medan juga ada Anto Medan kok Jusup Hamkat lu juga islah Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kan dari sekian banyaknya serial televisi ya Kita tau lah ya Maksudnya dunia entertainment Kayak gimana dari perspektif Kayak gimana? Memang well Kayak begitu Gimana? Kenapa? 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 Ya kita tau lah Kita tau secara umum lah Gak usah kita bilang itu rahasia pribadi Tapi udah rahasia umum lah Emang psikohantria tau kayak gimana? Belom saya Saya justru mau denger nih Rahasia juga nih Pendidikan yang satu ya Iya kan? Iya maksudnya kita tau Mereka malam pulang syuting Bungkus Gak langsung pulang ke rumah Emang koyoran gitu Abis syuting pulang bungkus Maksudnya? Enggak Kalau saya tuh abis syuting pulang Kadang tidur di lokasi Biasa gak syuting lagi Tapi gimana caranya bisa? Pasti ada dong Maksudnya Masa iya gak ada Godaan-godaan dari orang-orang luar Oh ini rumah banyak Nah Itu gimana tuh maksudnya? Kalau laki-laki gak bisa jual diri bro Oh Kalau perempuan iya Oh Kalau kita laki-laki Maksudnya digodain untuk Jadi inilah Jadi apa namanya Pacar 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 maksudnya di lokasi TTM TTM di lokasi Siapa aja tuh kok Jangan dong Jangan dong Mas? Jangan dong Nanti Cepu Oh Nanti abis ini aja kok ya Pacar juga tau lah Maksudnya kan jadi bisa kita DM DM orangnya Aduh ampun Tapi 2015 berarti baru masuk ke STH tadi ya berarti ya? Iya Nah itu apa turning pointnya? Kenapa bisa milih? Yaudah deh gue kayaknya udah bangkrut segala macem mungkin atau gimana? Betul 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 loh Jadi waktu saya proses dimana 2015 itu saya mau sekolah teologi ya Nyari Tuhan sungguh-sungguh Kenapa? Saya udah kayak Tuhan naik Hidupan saya tuh up and down up and down Jadi Karir N naik melejit Saya menikah Nurun lagi Mau naik melejit lagi di bisnis Kena masalah rumah tangga Rumah tangga Nah sekarang jadi image saya tuh sebagai hamba Tuhan yang dibilang Pendeta bercerai Itu saya Hmm Jadi gak heran nih Kalo nonton-nonton Bugling Irwan Chandra pasti tonton cerai Hmm Nah itu materi sekarang kalo saya suruh khotbah Materi tentang perceraian Sama pengampunan Hmm Bagi saya Selalu jadi trademark Saya gak malu lagi Kenapa? Saya udah diberesin Tuhan Di 2015 saya sekolah Ini temen baik saya duduk sebelah saya Saya kalo gak Gak kurang pinter Ngepe sama dia nih Bisa aja Bisa aja nih Bisa aja nih Masa lu kan juga nyobok Bisa ya begini ya Ya ampun Ya ampun Aldo Gak gitu loh Gak gitu ya Gak gitu yang Gak Gak gong Gaget lo selo Gapak kok emang go Gita usip lagi ya Gita usip Gita usip Gapak gitu ya Langsung wisuda Tolong diatur gitu pak Gila nih Kho Irwan Kalo ngomongin perceraian nih Kho Irwan Kan kita kemarin juga sempet ada konten perceraian dan sempet jadi viral juga di tiktok-tiktok banyak yang upload lagi nah menurut koirwan memang jadi pendeta cerai boleh-boleh aja nah ini ketabuhan yang terjadi ya di gereja ya kita gak boleh ngomong belak-belakan sebagai hamba Tuhan dan saya melewati proses ini badai ini kan sendirian gak ada temen yang nemenin gak ada pendeta nemenin jadi pada waktu itu maksudnya menghadapinya sendirian? sendirian lah gak ada yang nemenin jadi yang nemenin saya itu cuman apa ya kesepian saya kesedihan saya dan akhirnya saya ketemu Tuhan disitu saya coba deh sekolah teologi ya gitu apakah Tuhan di Alkitab itu menjawab nasib saya ini bagaimana ya ternyata setelah saya sekolah saya otak saya kayak dikupas ya kan hati saya diperbaharui akhirnya saya nerima diri saya sendiri sebelum orang bisa menerima dan akhirnya saya menjadi pembicara tentang kasus perceraian ini dan banyak orang mulai nge-DM saya minta didoain saya doa gak selesain masalah bagaimana diri kita membuka diri untuk mengampuni diri kita masa lalu kita ya kan siapa sih menikah mau bercerai? iya itu nah itu kan lo katanya mau gak sorry gak itu curhat curhat pribadi ke bawah-bawah disini curhat pribadi jadi ada curhat lu tanpa panas ya walaupun iya itu ya iya kan ini sebagai hamba Tuhan nih keluarganya bahagia mander udah tiga kali ya apa nih? nikah cerai itu cuman ditutupin juga kemarin gue ya enggak tapi kita jujur aja kita buka lagi juga ya enggak kalau di BPN itu udah ada cerai gak kok? yang selama ini dibimbing? so far belum masih rekornya bagus maksudnya tuh ya lagi-lagi kita kalau konteks Evin Mantuan betul kata Kak Erwan pada prinsipnya kan siapa sih yang baru mau masuk dalam pernikahan cita-citaku adalah aku mau cerai dalam waktu 5 tahun enggak ada tapi tidak menutup kemungkinan maksudnya di momen-momen tertentu perceraian itu nyata adanya dan terjadi nah orang-orang yang bercerai ini tentu saja juga perlu kita layani ya kan gitu jadi tadi kalau ada didengar sendirian ya sebenarnya sih miris tapi memang kadang-kadang begitu ya kalau udah pisah kayaknya teman-temannya ilang-ilangan enggak sih? ilang jadi yang terima saya justru teman-teman entertainment teman-teman masa lalu aku masih lajang diajakin rusak lagi enggak kok? aduh rusak lagi itu gimana mas? rusak lagi itu pilihan sebenarnya betul enggak bentar lagi berarti pernah rusak maksudnya? ya sebab pasti sangat apa? sudah digugat udah gagung nih ragu ragu dan gagung ragu dan gagung apa? kerusakan apa? kerusakan mental bahwa ih saya udah lahir baru saya udah anak Tuhan saya udah melahirin Tuhan jadi usher jadi komsel kenapa waktu itu belum sekolah teologi ya nih kenapa saya seterusin ya ikut Tuhan kenapa hidup saya merasa tidak adil kenapa saya diceraikan gitu kan akhirnya pengen balik loh dunia-dunia dulu clubbing ya kan teman-teman lama oh dulu clubbing kok berarti? dulu clubbing dong jadi entertainment masa lo gak rasain bro sering bungkus-bungkus perempuan dong kok? oh enggak saya dibungkus bro wow ini kasih tanya temennya ini bener saya yang di gebet-gebet tapi saya seleksi lah enak juga ya dia yang dibungkus ya kalau gue dibungkus buat dipukulin kayaknya di bungkus buat apa nih orang ini di karungin jatohnya boleh mampok pokoknya kalau gue mampok dikit terus dipukulin peran jelek yang menjelaskan iya iya bro berarti sempat sempat jatuh ke dalam begituan apa terpenting poinnya berarti kalau ke situ? jatuh dalam apa? dalam begituan tuh tadi tuh clubbing-clubbing oh gue udah gak kenal lagi enggak dulu-dulu maksudku oh dulu bener-bener belum kenal Tuhan saya kan dari Konghucu dari Palembang nah waktu saya jadi entertainer tuh posisi saya masih Konghucu akhirnya saya ketemu Tuhan setelah jadi artist top waktu anda nonton Bu Celi kan iya 2004-2005 saya lahir baru tangkep Tuhan saya melepaskan kenapa lagi susah-susah saya malah ikut Tuhan kok itu nah itu saya kesaksian di gereja jelas orang biasa susah jelas karena tidak ada sequel karena tidak ada sequel jadi gitu gak? namanya ditangkep Tuhan jadi kita gak tau ya lagi enak-enaknya punya pacar sana sini iya pasti nah itu tiba-tiba dapet apa kok dapet pencerahan gitu tiba-tiba saya waktu atalkol disuruh maju atalkol disuruh maju di belakang situ ada anak muda hidup dalam perjinan wah banyak tuh berarti kan iya saya bilang bukan gue gue gak mau maju bro itu gue inget banget gue masih umur 25 itu iseng kali kok pendetanya kan bisa aja bukan koyerwan itu yang ditunjuk bisa bisa jadi kan dia cuma ada anak muda di belakang terus temen gue nyikut gue yang ngajakin gue ini datang ke gereja waktu itu kan gue datang dalam edisi natalan oh iya musiman 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 ya saya datang kesana kan saya dream aja maksudnya apa bukan gue lah bukan gue gak kita didoain aja biar diberkatin dia maju dong gue gak dong semua orang pada maju sama orang tua dulu gak maju karena ditunjukkan orang tua anak muda saya maju doang siapa tau saya dapet rejeki atau apa kalau tujuannya malah maju supaya dapet rejeki pasti doain kan ih saya tumbang loh dia bilang kurang tidur gak kok malam aduh gak dia berat di rambut sih waktu itu kan soalnya kan rambut itu banyak kurang tidur lu ya tapi saya gak bilang yang tumbangnya dorong itu enggak natural ya naturalnya itu ternyata tumbang itu karena lemes padahal saya habis ngejin kenapa tumbangnya geletakan Tuhan sentuh hati saya saya ngerasain kayak di ubun-ubun saya ngerasain dingin hati saya sejuk saya lemes kegeletak air mata saya keluar saya liat ke langit itu itu pelafon kan itu kayak langit beneran putih kayak saya liat lampu LCD ini putih gak ada awan gak ada apa-apa cuman terang aja mata saya kayak dibutakan terang aja koran air mata terus saya malu banget tiba-tiba saya sadar temen saya bilang bro udah selesai bro ibadahnya saya diseret di kursi paling depan malu banget waktu itu mata saya baru bisa melihat iya ampun artar masih pada kolektor saya duduk paling depan pindah belakang pindah belakang gue ngelap-ngelap muka disitu di jamaah Tuhan temen saya bilang bro lu hebat ya baru ditambah berapa kali ibadah lu ketemu Tuhan kagak tau disitu saya minta beli akitab bro datang ke pondok masmur di taman anggrek oh iya wah itu cinta Tuhan luar biasa itu pertemu berarti waktu nangis lagi di kolektor berarti gak kasih persembahan berarti ya sekit minggu itu saya gak tau itu lagi persembahan saya nangis nikmatin Tuhan aja gitu iya iya nangis-nangis aja di bawah beneran tuh kok beneran orang gak tau dia tanya lu masalah lu apa abis itu gue bilang bro cewek gue dimana-mana gue takut masuk ngeraka gitu kan cuman itu doang sampai Tuhan bisa jamaah saya terus malam itu putusin cewek dong kok banyak oh saya putusin saya ngajak liang aja ketemu saya tolak-tolakin semua satu bulan tau gak apa yang saya lakukan saya itu denger lagu pujian dan penyembahan saya berlutup saya nyembah tuh kayak saya pengen nikmatinya kayak saya rebah itu dan saya ngalamin saya nangis suka citra terus selama satu bulan dan saya kesaksian nih dari waktu saya muda yang lagi tenarnya itu belum nikah kan saya diundang semua gereja dari Jakarta, Surabaya free, free of charge, tidak ada PK jadi saya terbang sendi saking hausnya ngelainin Tuhan kesaksian itu dimulai dari tahun 2005 saya masih berondong tapi kenapa jauh banget dari 2005 ke 2010 kan dari 2005 ke 2015 kan berarti kan 10 tahun tuh 10 tahun kenapa baru 2015 memutusin oke gue itu nah di 2006 tahun depan Tuhan kasih jodoh saya menikah 2006 dapet 2 anak pas 2 anak 2010 2011 saya bikin boy band titik awal bikin boy band rumah tangga saya hancur bayangin jadi pas bikin boy band rumah tangga lagi hancur tuh kok hancur karena ada keretakan rumah tangga yang waktu itu dikatakan banyak gosip katakan ada perselingkuhan kan waktu itu masih istri kan sama temen saya personil waktu itu terjadi oh ya kalo kita google namanya keluar lah ya ya keluar dibilang ya selingkuh lah apa-apa saya tidak menyerang mereka saya cuma diem aja bayangin loh 5 tahun saya mengampuni mereka saya berharap istri saya tuh balik 5 tahun saya ngampuni dan saya jadi single parent 5 tahun bayangin 5 tahun saya single parent ini ketemu dia nih saya cerita 5 tahun gak nyentuh perempuan loh bayangin bertobat 10 tahun temuli istri bikin anak 5 tahun 5 tahun yang nyentuh perempuan 2015 akhirnya saya bilang oke liat Tuhan saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh bagaimana alkitab itu isinya saya sekolah telegi ya itu bayar harganya luar biasa proses Tuhan akhirnya apa dari 2015 itu sampai 2022 kemarin tahun lalu saya ketemu temen saya itu dan sudah menikah sama mantan isi saya dan terjadi kan mereka benar-benar selingkuh kan mereka nikah akhirnya iya dong googling aja deh udah tau semua ceritanya orang gantengnya bisa selingkuhin kok apalagi dia bungkus rumah tangan lu sih bisa berantakan nih udah pasti ini makanya kuncinya carismanya dong tapi karismanya dong aduh karismanya yang ada jadi konteksnya yang soal perceraian itu kan kalau kita udah hamba Tuhan seperti ini kan ngerti sekali dia sahabat dia dia yang punya pengetahuan dia merangkul kita dan kita tuh terbuka jadinya jadi konteks perceraian itu bukan kita mengadakan merencanakan kita berkorban nah ini pintu gereja tuh harus dibuka emang sekarang gereja gak buka pintu kok enggak buka pintu lu coba kalau kayak saya mau cerai saya udah cerai nih gereja kok gak boleh tau tuh kok saya tuh kalau mau nikah lagi berat nih gak semua gereja mau berkatin kahwinan saya loh nah menurut kok Irwan ngeliat gereja gak ada yang mau berkatin kok Irwan gimana tuh ngeliatnya masa gak boleh nikah lagi? karena gak kenal saya oh iya kan si kok Andre juga ngomong kayak gitu sih apalagi gereja yang arti notabene ya gerejanya maaf ya saya katakan bahwa mereka udah turun-temurun dan tidak sekolah oh maksudnya gak ada gak ada gak ada pengetahuan teologi iya ikatnya ya jadi kalau ngambahnya ini kan luar biasa iya dia menguruskan legasi bapaknya tapi dia sekolah memperdalam lagi jadi dia kasih karunnya besar sekali kasih Yesus udah dia berarti kalau Irwan mau terima gak nih kalau ada memberkata kalau Irwan mau nikah lagi gimana? gak usah nanya dia gue yang jawab kalau gereja gak ada yang mau gue cari dia udah pasti ini kalau gak salah rate-nya itu 6,5 juta 6,5 juta gak pake bimbingan langsung nikah ya besok gereja penuh loh besok gereja penuh loh saya provosi nih aman aman aja kok tapi saya ada kenalan 3 juta kok sebenernya oh ada recordnya ini beneran ada sih ada ya? cuman mesti siap-siap sama kotbahnya sama terus karena ya kotbahnya template pokoknya kotbahnya cuman saudara-saudara cincin ini bundar seperti kasih Yesus pada kita sama seperti kasih kita seperti istri kita itu mulu saya ada ini 7 kali sama terus kalau ini setiap kali pemerhatan pasti beda kotbahnya beda beda-beda makanya sedikit lebih mahal iya sedikit lebih mahal karena kotbah kan beda-beda tapi kalau ada rencana mau nikah lagi gak? eh mau kelari dikasih gak dikasih ya biar interpretasi publik lah interpretasi publik ya guys ya boleh gak pecah-pecah di gereja time to boleh kalau disini lagi si konter itu mau banget tampil guys ini kita tuh gak ada kita yang minta kita yang minta mas gak ada tapi ini kebetulan banget ya kita berapa Cina ya? bener-bener temen-temenan ya temen-temenan ya temen-temenan ya night breaking yang tidak berkualitas sangat tidak tapi kok Andre melihat statementnya kohiruan nih soalnya bilang mayoritas gereja kayak gitu tidak mau buka pintu untuk perceraian terus kalau mau melayani terus katanya kalau cerai jangan melayani segala macem nah kok Andre liat lagi gimana? lagi-lagi kalau gereja itu kan memang salah satu di satu sisi adalah profesi moral ya pastinya ada tuntutan moral dibalik semua pelayan-pelayan yang ada dan diharapkan pelayan-pelayan tersebut juga membawa standar moral namanya juga gereja kan istilahnya standar moral yang cukup baik tapi lagi-lagi saya juga berkali-kali kita bahas di Brave Talk ini inget gereja itu bukan siwaru mobil gereja itu adalah bengkel siapa yang gak rusak di dalam gereja kalau semua orang datang gereja adalah orang-orang yang yang bagus kayaknya aneh ya menurut saya ya karena kita semua sakit kok sebenarnya cuman di area yang tertentu aja atau lu belum ketahuan aja masalahnya apa yang kebetulan ini kokoku ini udah ketahuan publik lagi sih gak bisa lari lagi jadi kalau udah begini gimana apakah kita menolak dia sebagai temannya gitu ya kan gak boleh juga ya gitu berarti tetap harus ada pintu kesempatan yang dibuka walaupun berproses tentunya kan walaupun berproses maksudnya berproses tuh namanya orang abis kayak kita jatoh debuk gitu luka ya diobatin dulu lah lukanya dipulihkan dulu lah dipastikan dulu hatinya udah lebih baik lebih lurus lagi dengan Tuhan dengan deket ya baru dia masuk lagi ke dalam dunia pelayanan dan itu i think it's fair ya namanya gitu it's fair kok dalam konteks gereja adem ya ngomongnya gak kayak gitu ya kalau ngomong dia tembok-tembakan ya iya kayak sudah di daya tadi dia mikir aja gue ntar ngomong apa nih gue ntar ngomong apa nih oh iya iya gue ngomongin kira dari gitu feeling gue sih jadi gue salah mungkin dok orang-orang yang di luar sana pernah melakukan sesuatu di gereja iya itu karena kepahitan juga kali gue rasa siapa emang bro oh iya oke ini dalam konteks ini juga luar biasa sensor ya sensor ya guys apa air gue ada ini dah sensor ya ya ngomong apa tadi saya tapi kalau diperhatikan nih kita ngomong kita ngomong pemilihan Yesus atas yang menjadi rasul-rasulnya itu bukan orang-orang yang secara sosial bener iya banyak yang penjahat juga kan iya ada Simon Orang Zelot yang terkenal kayak istilahnya kalau di jaman sekarang Hitman gitu yang punya skill apa bilang yang bela diri yang mumpuni lah istilahnya seperti itu jadi Petrus Nelayan yang istilahnya layer mungkin bawah di jaman itu dipilih jadi murid-muridnya Yesus sebenarnya ini ngomong apa sih sebenarnya Yesus lagi pengen ngomong istilahnya kan ya kasih dia begitu besar ya buat orang-orang yang broken dan hancur yang masa kita sebagai gereja Kak Irwan Kak Irwan lihat dulu statusnya ya oh bagus semua kita scanning dulu baru boleh layak lah masuk gereja saya ya masa gitu kan tapi ya sebenarnya bahkan gak usah ngomong tabiat ya kita ngomong tabiat atau masalah pribadi segala macem kita masuk dengan tanah pendek aja pasti kita dipelototin ke gereja kan udah pasti nah ini salah satunya ya sekarang saya udah jadi pembicara nih ya evangelist kan jadi kalau orang bilang Kak Irwan kirim fotonya saya kirim dong foto saya lagi misalnya di media kan saya pake topi nih coklat ya kan lagi masuk insert gitu jaket kan ada di internet lah yang paling ganteng lah menurut saya kirim dong casual kan dia bilang Kak tukar dong kenapa pake jazz sama yang rapi katinya loh saya bukan pendeta biasa saya pendeta luar biasa kan ada sekolah SD sekolah biasa sama sekolah SLB kan sekolah luar biasa sekolah luar biasa tapi SMB isinya kata pingin itu kok iya luar biasanya kenapa saya bukan jalur pendeta biasa saya dari entertainment jarang kan orang entertainment pingin jadi pendeta dan hari saya saya mau break through bahwa pendeta itu panggilan bukan bukan status doktrin ya dalam arti lu harus pake baju kemeja putih itu adalah doktrinasi dari warat ke Indonesia warat ke Asia ya kan kemeja jazz putih mereka gak ngerti kenapa mereka gak sekolah kalau Yesus masih pake hari sampai hari ini dia kesual juga kok lagi tren apa dia pake kok iya orang Yesus aja hipis-hipis gitu kan lu gak pake jazz gak gitu juga ya konsepnya hipis-hipis dulu kan pake kerudung iya iya kan masa dia pake topi gini belum masuk kali nah jadi kan kalau kita mau menjangkau orang dunia itu namanya teori kontemporer iya kan kontemporer kontemporer kita menjangkau orang yang tidak terjangkau oleh gereja nah itu tugasnya saya sebagai penginjil di dunia entertainment kok lu udah banyak menyelamatkan ini berjiwa-jiwa artis-artis tersesat kayaknya banyak kesaksianya banyak saya tuh bisa masuk ke Marsya apa yang tatuan itu Marsya cewek bukan ya iya Marsya Marsya and the bear bukan cewek 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 saya main di anak jalanan berapa ratus episode dia jadi anak buah saya loh saya jadi reman jadi saya nginjilin dia terus ayo ayo dek saya doain ya kapan mau terima Yesus kak saya tuh paling lama ditulis saya sering doa saya nangis selalu ditulis bagus teruskan banyak saya ketemu temen-temen yang dalam arti sudah sudah dingin ya sama Tuhan ataupun mereka mau jadi ateis bukan aknotis aknotis itu adalah kita percaya Yesus terus kepercaya Tuhan gak percaya gereja lagi kita nge-nek sama gereja kita nge-nek sama persekutuan aknotis banyak sering jadi ya besar ya bahkan mereka sudah nih Tuhan kayaknya gak ngajar sama saya lagi jadi ateis sekarang yaudah lah kebenaran apa yang penting gue gak ngeruguin siapa orang kok yang penting gue hidup gue gak nyusahin orang ateis nah itu kita tarik lagi nih jangan kita berteman sama dia kita rangkul dia itu tugasnya saya jadi saya tau panggilan saya jadi banyak nih kok artis-artis yang jadi ateis tuh gitu ya aknotis lah agnostik ya gak mau ke gereja lagi kadang apalagi setelah abis covid ini kan mereka rasa nyaman di youtube yaudah youtube aja yang penting lu gak boleh setiap hari gak doa yaudah tetap doa jadi kalau lu kan narikin mereka nih ceritanya iya dong brainstorm mereka bahwa kalau mereka tanya jawaban sama pendeta youtube kan gak bisa tanya jawab kan ketemu sama saya kan ketemu di lapangan juga ya iya kok pernah sekolah juga ya iya sekolah ya mau bedah alkitab gimana kita udah tau kan hermeneutiknya kan kita tau ayatnya kita langkasi ini loh pengertiannya ini seperti ini kalau di youtube kan setengah jam atau 45 menit tuh kan pendek banget nah bahkan ayat ini persepsi satu kacamata doang belum konteksnya nah belum konteksnya ngobrol begini kan dia wah gua dapet nih nyata sesimpel itu ya bapak itu sama anaknya oke nah dapet kan nah saya pun praktisnya begitu lebih menjelaskan karena apa saya korban saya terluka tetapi bapak disurga tuh gak pernah membiarkan saya tuh terluka dia mau nyembuhin saya dengan kasih bapak bahwa Irwan siapapun yang gak nirma kamu di gereja mana pun tutup itu saya tetep buka pintu buat kamu even di dunia juga gak ada pintu yang penting surga terbuka buat kamu kan itu konteksnya Yesus itu ada jadi saya bilang bodo amat orang kalau gak mau orang bilang gue kawin cerai eh gue gak apa-apa kawin cerai gue cuma cerai sekali iya 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 dong diceraikan lagi itu tapi bener kan kok kawin cerai kok kan sekali itu iya bener kalau cerai kamu cerai iya iya terusin terus ya tapi sebelum kita pertanyaan terakhir mau nanya dulu kok Andre berarti apakah orang yang memang sekolah itu sudah terverifikasi bahwa udah conteng nih bahwa dia memang udah punya verified nih verified udah verified bahwa oke lu boleh itu menginjil gitu oh sorry nih sorry sorry nih lu belum ada verify nya belum bisa ngomong kayak gitu kayak kita sering kan ya ah ini si kacamata yang cina tolol nih iya sering begitu dikati kalau mengkomengkan tau apa sih lu gitu kebalik lu baca komen dah oh iya sorry sorry itu pertanyaan yang tolol ada yang gitu nih pas lu lagi ngomong kayak gitu banyaknya gitu maksudnya apakah kita nih orang-orang tolol ini gak boleh untuk mengatakan ya mungkin bisa jadi kebenaran tapi kan kalau besok gue mau jadi pendeta kan gue juga bisa gue tinggal bilang gue pendeta gue bilang ya bisa kan tanpa sekolah iya bisa kok kalau sekolah itu tidak menghasilkan pendeta sekolah itu sarjana teologi master teologi pendeta itu diangkat oleh gereja beda ya kalau di GBI nih kita konteksnya ya gak tau kalau gereja-gereja yang lain saya juga kurang paham tapi kalau sekolah itu apa namanya ya produknya sarjana dan master di bidang teologi ya ya kalau dibilang apakah mereka verify untuk ngomong should be istilahnya kayak gini deh kalau lu ke dokter nih man bukan lu ke dokter bukan lu dokter lu bisa kalau gak oh iya sorry lu ke dokter terus dokternya bilang lu nanya dok lulusan mana dok gak saya praktisi aja kok nah ngobatin lu ya takut juga sih pasti ada takutnya walaupun mungkin bisa dan benar gitu ya tapi minim-minim dengan adanya orang bersekolah minim-minim lah minim-minim istilahnya teknik dasar pengetahuan dasarnya ada itu pasti begitu nah terus cara memvalidasi ini cocok jadi pendeta orang ini orang sekolah aja enggak loh macem-macem kan orang yang menjadi kependetaan bukan karena gelar akademis aja dia punya hati untuk misi misalkan dia terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan atau pendeta gerejanya kan memverify dia namanya kalau di gereja ya menurut saya ditabiskan iya ditabiskan gereja rata-rata gereja pasti gak mungkin dong tiba-tiba lu dateng petantang-petanteng aku liat kamu cocok jadi pendeta nih bagus loh kamu kan takutnya banyak lagi wah cocok langsung diangkat jadi pendeta kan gak gitu diliat dari udah lama dia di gereja itu pelayanannya setia gak dalam pelayanan ada buah-buah kehidupan pelayanan gak gitu ya kalau memang udah ada dan dia udah setia dan akhirnya dia juga merasa dia dipanggil jadi pendeta ya gereja boleh tapi kalau gak punya pengetahuannya kok makanya ini kan sama aja kayak dokter tadi tuh betul yang ini praktek juga iya mal praktek dong nah sekarang-sekarang kalau di setiap sinode nih kalau kebetulan GBI kan kita GBI sekarang orang mau naik jadi pendeta pun sekarang tuh ada kelas dasarnya dong ada kelasnya lagi dalamnya ada ada kelas dasar untuk memvalidasi minim-minim dasar-dasarnya bahwa kita harus di alaman yang sama nih mengenai apa yang kita lagi lakukan jadi ada jadi clear jadi clear saya benang merahin ya ini pertanyaan bagus jadi untuk semua temen-temen juga gini saya selalu ditanya gitu apa sih kak tiba-tiba orang selalu panggil ketemu dikit karena dia korban dia panggil pastor gak ngerti PSP kerenan-kerenan kan saya bilang jangan ya PSP panggil saya saya panggil saya pembawa suka cita aja jadi saya bilang ada tiga jubah yang kita lepas ya pertama sudut pandangnya sudut pandang pendidikan nah tadi kan pendidikan itu akademis itu disahkan oleh menteri agama dan menteri pendidikan memvalidasi kalau kamu sekolah teologi ya untuk S1 STH dapet ya memvalidasi menteri keagama dan pendidikan lu validasi orang agama tau lu jago ngomong tentang agama lu ya kan pendidikan mensahkan lu ahli teologi ya itu tapi lu mau sekolah lu mau gak pelayanan kesana kesatu lagi jubahnya adalah jubah apa jubah pelayanan wadahnya adalah lembaga gereja ya kan lembaga agama yang memvalidasi kamu sebagai pendeta PDT PDM dan PDP itu adalah satu gereja satu gereja yang divalidasi dalam satu apa namanya sinode sinode dibawain oleh menteri keagamaan mengeluarkan legalisasi satu lembaga ini namanya gereja gereja ini akan punya ketua namanya pendeta ditabiskan oleh sinode sinode ditabiskan oleh menteri keagamaan turun begitu pendeta ini belum sekolah tetapi butuh pemimpin punya pengalaman pusing pusing PDT PDM PD ya kan PDM PDP tiga itu nah kemudian dalam Alkitab mengeluarkan lagi satu panggilan itu lima jawatan pertama rasul penginjil eh eh pengajar pengajar langsung nabi nunjuk penginjil gembala dan pengajar guru lima jawatan makanya sekarang saya penginjil disini saya di Alkitab saya penginjil di teologia saya STH di pendidikan tapi di gereja saya tidak punya panggilan karena saya bukan PDT PDN dan PDP beres kan dua Aryan ini saya udah pegang benderanya tapi tengah saya gak main makanya saya gak masuk gereja lu mau masukin saya sebagai apa penginjil oke saya pake status di Alkitab saya penginjil pake nama apa evangelist penginjil Irwan Chandra STH beres gak usah pester-pester kenapa emang kok gak menjadi pendeta gak mau bikin gereja itu biar kaya lagi kok saya udah cukup terkenal bro di entertainment saya gak perlu terkenal di gereja kan sekalian kau dua ladang kalau entertainment gak laku soalnya kalau gereja makin tua pendetanya makin laku kok hari ini tuh Yesus tuh bukan jadi artis di gereja besar banyak pendetanya jadi artis ya itu betul nah kalau saya maunya jadi hamba jadi pelayanannya Yesus dia mimbar gereja-gereja tuh banyak yang pendetanya jadi artis lu gak merasa sih enggak banyak orang install tiktok share-sharing pendeta besar semuanya jadi Yesus iya aku tak pernah liat itu jadi bayangan jadi banyak tobat baru tuh mengagungkan pendeta besar ah masa sih kok eh lu kayak lu gue lu ngobrol-ngobrol udah gue tinggal deh ya terlalu ini ya iya dari tadi lu malah ditalemin lagi dalemin lagi mancing-mancing dulu emang iya emang nih mentem-mentem abis ketemu Prabowo dia oh gitu kita next-nya podcast si Paul Safe makanya seurut gue namplek otobat baru lu jangan liat pendetanya besar lu harus idolain jadi menurut kok Irwan yang pendeta-pendeta gede yang bagus tuh siapa aja kok gak ada bagi gue Yesus gak ada jadi gak ada pengajaran yang bagus gak ada makanya Yesus makanya gue gak mau ngeidolain siapa pendetanya alkitab eh lu idolain lu baca aja lu kutip lu hermenetik aja lu doa berarti harusnya kita gak usah ke pendeta dong eh gak usah ke gede eh gak duga kali kalau Iman lu gak seperti saya prosesnya gak lewatkan saya lu gak ke gereja kemana bro terhilang lu siapa gue kadang juga suka sujud nangis gitu juga gue di depan mini lu ya di depan mini lu maaf sayang maaf sayang ngeulang-ulang lagi ya ya gitu kan maksud lu kan berarti ibaratnya dokter itu ya ya orang yang sekolah teoliga mungkin kalau misalkan orang-orang yang sekolah teoliga ini herbal sensei aku puntur ya ada itu juga ada verifier juga antara sesama sensei juga biasanya kan gitu kan bener jadi menurut kalau Iman lu kita butuh revolusi ya di dunia pergerejaan ini ya sangat bro jadi gerejaan ini udah keseret dengan pola barat dengan cara-cara milenial tetapi gak balik lagi back to beliebel sebenernya penginjilan itu gampang sih orang terima roh kudus kan dikisah para rasul di upper room basa roh gitu kok apa-apa-apa gitu bukan soal basa rohnya bro kita berkumpul saling membagi-bagi saling merangkul membagi kasih itu sudah komunitasnya oke 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 kayak kita ngobrol tentang Yesus bagaimana gereja yang benar hari ini udah memuliakan Tuhan Yesus tapi kalau Iman juga basa roh gak? saya? saya basa roh di kamar bro saya teriak sampe nangisnya jengking-jengking bahkan yang kayak orang yang yang kata orang kalau sembahyang yang itu agama sebelah sama item sini saya kadang udah kesel sama Tuhan tuh saya juduk-juduk Tuhan aku nyesel nih ikut Tuhan kenapa? saya kedagingnya tapi saya gak bisa lepasin kenapa? saya harus sangkal diri saya karena kebenar yang saya udah ketahui yang memerdekatan saya saya gak boleh lakukan itu lagi kembali orang yang jauh sama saya sambil basa roh tuh kok? baru basa roh dong itu basa rohnya yang template itu gak? itu sambil geter-geter gitu eh roh kudus tuh tertip gak usah geter-geter juga di sini kok ini lapar kok gini oh iya? asal melambungin naik tremor 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 ya gue suka lo bro gue terlalu ekstrim ya balik lagi kan iya sama amun doang kayaknya gue yang habis ini di band reja nih ya itu sih kende pasti kok kita kan juga memastikan itu betul-betul betul-betul setuju kok memang Tuhan yang jaga kok kita mau di band dimana juga Tuhan yang jaga kalau lo kan memang udah gak ada yang jaga lo udah dilepasin lo kayak tomen Jerry sama duanya lo mau closing gak? lo mau closing kasih closing statement suruh kalau di luar lo mungkin ada closing statement buat anak-anak yang nonton ini sebetulnya yang lagi kecewa sama gereja gitu sekarang ya yang nonton kita tuh sebetulnya amornya tuh dari kuliah sampai yang udah tua juga banyak sih sumuran kontri juga banyak itu yang tua-tua itu ini konten bagus banget ya bagi orang yang sudah dari agnoctis udah ya udah menggauh di gereja jangan pernah kenapa? pengetahuan kamu gak cukup lo gak tau tentang Tuhan lo agnoctis lagi karena di dalam gereja kan banyak mengajarannya tentang Tuhan ya lu jangan ngeliat pendetanya deh lu gak suka pendeta yang bicaranya lu cari pendeta yang lu suka aja yang bilang membangun gamut ya sehingga kamu gak lari ke ateis udah lu agnoctis akhirnya lu benci juga nih pembicara udah lah kebeneran lu hidupin sendiri jadi ateis itu susah banget di jaman Tuhan sudah makanya Tuhan bilang dosa yang tidak diampunin ada apa? mendukakan roh kudus roh kudus lah yang menginsafkan kita kalau kita udah gak mau diinsafkan kita gak bisa bertobat lagi jadi ateis paling susah bro ini kita pindahin orang yang punya kepercayaan lain ke Tuhan Yesus dibanding orang yang ateis susah omong-omong ateis gitu ya itu temen-temennya kalau Andre ada closing statement untuk bahasa roh tadi oh gak ada tadi menarik ya menarik nanti mungkin kita bahas lagi ya mengenai antara kita dengan orang-orang yang mungkin punya sudut pandang beda tentang ke Tuhan seperti itu orang katolik misalnya ya oh mungkin oke ya ada apa nih gak ada apa-apa ini katolik aja tersebut selanjutnya menarik menarik tapi ada pesan-pesan terakhir kok buat calon jemaat lumayan kan ini yang bakal kasih-kasih perpuluhan kan sama persembahan ini barcode yang bisa di scan ya tadi-tadi pembicaraan kita cukup menarik pada intinya tadi-tadi denger kisahnya Khoirwan ini ya bagaimana dia survive-nya bagaimana kisah dia tadi cinta Tuhan mula-mulanya ya kan bagaimana dia bener-bener menyerahkan hidup sama Tuhan dan sekarang tadi kita udah denger bagaimana dia sampai sekolah bahkan cari tahu tentang alkitab ya berarti itu udah kelotokan berarti Khoirwan ya maksudnya kelotokan gak mau cuman kulit aja maunya dive in sampai sampai dalam gitu istilahnya sampai ketemu yang hakiki gitu ya kita harus selalu ingat bahwa di dalam Tuhan itu Tuhan selalu nerima kita tinggal setelah kita bertobat dan berubah ingat kita di alkitab kan ada ini ya ada yang wanita ketangkapan bersina katanya barang siapa bersina Yesus bilang lemparlah batu pertama ke dia akhirnya orang-orang farisi yang membawa perempuan bersina ini akhirnya hilang semua tuh gitu tapi ada pesan Yesus yang menarik Yesus mengomong sama wanita bersina ini dia bilang pulanglah dan have fun go mad ya gak gitu dong ya kan ya gitu pulang kaget gue tadi have fun go mad gitu kan pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi yang artinya Tuhan terima kita kita bertobat after that kita mesti meninggalkan tuh yang lama-lama balik badan istilahnya you turn gitu kan kembali kepada kehidupan yang Tuhan mau kita hidupi itu aja guys oke jadi begitu temen-temen ya dari korilon tadi jadi kalau yang mau cerai-cerai aja aduh gak gitu ya gak gitu ya gak gitu nih ya kalau gitu bos kalau dibukulin digebunggin gimana coba tapi kan panjang panjang gak asal nyablak aja mulut lu enteng bener mulut lu jangan begitu gereja kita kan bengkel ya kan montir cuman satu ya kalau butuh tambahan kan ada koi ininya kalau memang suka ya boleh di like boleh di komen boleh di share dan kalau misalkan penasaran sama koiwan mungkin bisa just search juga di youtube Bu Celi tahun 2003 itu ya ya lu sosmente kenapa sih netronnya kan gaya ngambung juga apa instagramnya kok tiktoknya juga main apa instagramnya apa iwan chandra underscore ic oh iwan chandra underscore ic jadi perengkasan ya iwan chandra ini gue singkat nih ic kalau mau polo bisa disana biar beliau bisa jadi pastor juga di instagram yoi pastor install ya pastor install oke begitu aja sampai jumpa di episode berikutnya brav talk bye 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 selamat menikmati